Semua sahabat dan rekan-rekan seperjuangannya saling mendukung dan kompak untuk mempercayakan kepemimpinan Yayasan Asunah Cirebon kepadanya. Di bawah kepemimpinan beliau, Pondok Pesantren Asunah Cirebon semakin melejit perkembangannya, bahkan diakui baik oleh masyarakat ataupun pemerintah sebagai lembaga yang bergensi dan berkualitas. Masya Allah, meskipun demikian tidak sedikit masyarakat yang berseberangan paham dan hal ini tidak mengurangi eksistensi Pondok Pesantren dan lembaga Asunah dalam menjalankan misi dakwahnya Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam, Wartol Bukatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jauh banget nih, saya baca apa? Iya, ini lagi baca biografi Ustaz Muhammad Taharayul C. Ustaz Muhammad Taharayul C. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, yang dulunya kalau masalah pernah jadi Asunah ya? Iya, beliau ya salah satu yang babad alas lah di wilayah Cirebon itu dalam hal, tanda kutip ya, dalam hal perkembangan dakwah di wilayah Cirebon. Masya Allah, Masya Allah. Ya makanya ini lagi baca-baca nih, biografinya ternyata ada loh, ada yang nulisnya. Ini dokter Imah Khuzaimah MPD, Masya Allah. Masya Allah. Saya pernah dengar ya, penulisnya. Kita baca ini kayak seolah kita sedang diajak untuk mengetahui perjuangan yang telah dilakukan di masa yang lalu gitu. Oh gitu Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini kan enggak, tentunya enggak sedikit ya pengorbanan yang harus dilakukan ya. Jadi kayak kita terbawa aja. Seroh gitu ya? Iya, kayak kita terbawa di masa saat itu gitu kan. Gimana dakwah mungkin ya banyak yang enggak suka mungkin ya. Saat itu mungkin masyarakat awah masih belum banyak yang menerima gitu ya. Dan disitu, Iya, ada disini. Ini kan melanjutkan perjuangan dakwah tuh. Pas banget lagi baca poin melanjutkan perjuangan dakwah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, tadi pas di poin beliau juga pernah membawa Pondok Pesantren Asunah Cirebon memimpin lembaga tersebut menjadi lembaga yang berkompeten dan bahkan diakui oleh masyarakat luas. Masya Allah, jadi kalau nggak salah 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 satu dulu ya, satu-satunya lembaga Asunah yang sangat populer ya. Masya Allah. Sangat berkualitas lah ya. Iya. Mungkin mereka yang lain ya mungkin baru merintis. Masya Allah. Kak Han dari mana nih ngomong-ngomong? Ya, saya habis dari kantor baru pulang. Masya Allah. Lembur ya? Sampai jam segini. Lumayan lah. Lumayan kerjaan ya? Iya. Halo, gue. Masya Allah. Anak masih kecil, gitu lah. Masya Allah. Harus gitu, harus semangat. Kita sebagai kepala keluarga, harus bertanggung jawab, menafkahi. Apalagi di rumah harus ada yang dinafkahi. Iya, bener-bener. Pastinya dong. Iya, pasti. Masa nggak ada, gitu. Eh, mau kopi nggak? Eh, ambil sendiri aja ntar kopinya. Oh, iya. Kayak... Udah biasa kan, tau tempat tingan. Ada pelayan-nya di sini? Oh, enggak kayak dulu. Udah biasa kan, tempat. Biasa bikin kopi sendiri kan? Iya, bikin kopi sendiri sih. Sempat, apa ya, selainnya dipengen dibubarkan juga ya, kajian-kajiannya di daerah-daerah. Iya, sempat juga. Sebelum utara kalau misalnya. Iya, bahkan beliau tuh banyak diundang sebagai narasumber gitu kan. Karena kompetensinya gitu ya. Bahkan tidak sedikit juga yang kemudian mendebat beliau ya. Karena ya mungkin dianggap berseberangan sama kelompok mereka. Oh, gitu. Ada apa namanya, yang berpemahaman liberal, yang kemudian tidak sepaham, yang kemudian berseberangan. Kemudian tidak hanya kaum liberal ya, pernah juga diantara yang memiliki pemahaman radikal. Oh, gitu? Iya, pernah juga di dalam dialog gitu. Iya. Dan beliau bahkan pernah juga di kalangan Islam tradisional gitu ya. Yang mungkin banyak tidak sepaham juga gitu ya. Ya, Alhamdulillah. Baca biografi ini, makanya kalian nanti baca deh. Boleh, boleh, boleh bingung ya. Iya, boleh, boleh banget ya. Saya mungkin saya ya taunya ya itu, biografi nasional aja gitu kan. Yang ternyata asal-asal cikal bakal dapat di cerubuan salah satu ya beliau ya. Iya, salah satunya beliau yang banyak berkecimpung di dalamnya ya. Dan bersama dengan asatidah senior lainnya ya. Kan, insya Allah, insya Allah. Iya. Tapi jangan kaget nih kalau ini, jadi kayak kita terbawa di suasana tahun 90-an. Insya Allah, insya Allah. Mungkin 2000-an awal gitu ya. Saya udah lahir belum ya? Udah lahir belum. Luluh lah. Luluh lah gitu ya. Eh, seruban kalau misalkan ya beliau ada di sini. Iya. Ngobrol langsung gitu ya kan. Diciptakan juga ini masa kecilnya beliau gitu. Apa gitu? Kita sih berharapnya, iya bener tadi kan kan. Berharap ada beliau-ngobrol ya? Iya. Pengen ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Ya, dulu tuh gitu ya. Iya, kayaknya seru juga ya. Assalamualaikum. 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 Lagi bincang-bincang apa nih? Assalamualaikum. 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 Kayak gayem bersambut ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya senang bicara-bincang. Mas malam kita lagi ngobrolin ini? Buku-bukuografi Ustadz Muhammad Toharo ya. Oh gitu. Lagi ngobrolin Ustadz nih nih ya. Tapi apa kesan ngobrolin kebaikannya ya. Iya boleh saja sih. Selagi tentunya kebaikan itu bisa dicontoh. Assalamualaikum. ditiru, khususnya untuk anak-anak muda generasi sekarang, tidak ada salahnya, siapa tahu anak-anak muda zaman sekarang juga semangat dalam berjuang untuk dakwahnya Masya Allah, Masya Allah, kalau dulu mungkin Zatul Haro babak alasnya offline ya, ini zaman sekarang harusnya online di media sosial apapun yang bisa kita lakukan untuk dakwah kita lakukan aja, kalau mungkin dulu berjuangnya lewat darat ya, sekarang bisa lewat udara gitu ya, oh iya benar-benar Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kalau nggak salah sudah berapa lama siaran di radio kita, ya semenjak mulai ada, antara 2005-an lah, kita ini Masya Allah, Masya Allah, di awal-awal ada radionya, waktu studionya di atas masjid ya, di lantai dua maksudnya, di atas masjid masih radionya, apa namanya itu kok, radio Asuna ya, radio komunitas ya, radio komunitas gitu, oh berarti belum semen udara sejauhin sebarang itu ya, tapi apa yang bisa ya kita lakukan Masya Allah, Masya Allah, jangan sampai pesimis, harus optimis ya, harus selalu optimis untuk Menjangkau dan memandang masa depan, Masya Allah, Masya Allah, stud, tadi ngomong-ngomong dari mana stud? Ya itu sih, keliling-keliling aja tadi, keliling, parangkali ngontrol, pas banget ya, ada ustaz nih, aktivitas anak muda di luaran bagaimana gitu, Masya Allah, Masya Allah, Apalagi, apalagi tadi kelihatannya barusan grimis, Masya Allah, jadi menikmati segarnya udara, di malam, parangkali ingin tahu juga sekali-kali Benar-benar, di saat mungkin sebagian saudara-saudara kita lagi mengalami kekeringan ya, kabarnya, saudara-saudara kita yang mengalami kekeringan ya Saya alhamdulillah turun hujan Saya dengar bertanya kru-kru radio ini pada pipanisasi itu Oh iya, benar-benar Di daerah mana itu? Daerah desa Rambatan, kecematan Ciniru, kebupatan Kuningan Masya Allah, itu luar biasa ini Masya Allah, terlebih yang kekurangan air tentu Air ini kebutuhan hidup Orang tanpa air, tidak mungkin bisa melangsungkan hidupnya Antum mulia sekali Dan insya Allah para donatur pun yang membackup Antum Insya Allah mendapatkan pahala yang besar Yang bahkan mengalir Terus, walaupun kita telah tiada Makanya jangan berhenti untuk berjuang Demi kemasalahan umat Masya Allah, masya Allah Masya Allah, masya Allah Ya, masalahat jasmani Dan juga masalahat rohani Masya Allah Dua-duanya kita perhatikan Dapat semua Sama-sama penting saja Ya, syukur-syukur nanti ke depan ada program apa lagi Untuk masyarakat juga yang kaitannya dengan rohani Insya Allah, iya benar-benar Jangan sampai hanya kita memperhatikan Apa, fasilitas sarannya saja Sementara rohani mereka juga membutuhkan Oh iya, benar-benar Membutuhkan siraman juga sama Cuma siramannya beda dengan siraman Jasmani dengan rohani Berarti harapannya jangan sampai berhenti sampai disini Harus berkelanjutan Karena biasanya kalau lokasi-lokasi bencana Teman-teman tuh semangat di awal Habis itu setelah mereka terfasilitasi dengan baik Ditinggal Padahal kan mereka juga membutuhkan Istilahnya dari sisi rohani Perlu ada siraman-siraman seperti itu Betul juga Karena Iya, sebagaimana juga Wasiat dari Pendiri negara NKRI juga Masya Allah Bangunlah Bangunlah Jiwanya Bangunlah Bangunlah Badan Jadi jiwa itu harus diutamakan Dan di Fokuskan Di samping juga Badannya juga harus dibangun Adinya fisiknya Sarananya Oh iya Kita bangun Tapi yang lebih Di Prioritaskan Prioritas adalah Membangun jiwanya Sebab kalau Masyarakat itu jiwanya bagus Menjadi hamba Allah yang beriman Dan bertakwa Insya Allah Semuanya menjadi berkah Insya Allah Insya Allah Iya Nanti pertaniannya menjadi berkah Oke Iya bener Perdagangannya juga berkah Bahkan Yang kerja di kantor juga jadi berkah Kenapa? Karena punya iman Punya iman dan punya takwa Sehingga Kalaupun jadi berjabat Ya insya Allah Tidak korupsi Aamiin Karena pemberkahan Iya Kalaupun menjadi karyawan Juga Ya jujur Disamping Disamping ulet Semangat Nah itu Karena punya teman Punya jiwa amanah Punya tanggung jawab Karena Ya bukan hanya Kepada manusia tanggung jawabnya Tapi Kepada sang mencipta Allah SWT Yang maha melihat Mah mendengar Mah mengetahui Ya itu Kalau versinya Kang Aani Katanya sejuta kan Setia Saya jujur dan takwa Saya mohon izin Setelah kakinya Lebih asik Sudah ambilkan Oh iya Boleh Sudah mulai Penjemangat Penjemangat ya Bener-bener Sud Ya emang Yang namanya Dahwah itu Butuh perjuangan Sud ya Butuh Soalnya pengorbanan Bagaimana Kita terjun ke masyarakat juga Namanya Memberikan yang terbaik Buat mereka Ya kita harus berjuang Harus berkorban Setelahnya Masya Allah Terus sekali Saya juga Terinspirasi Dengan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Masya Allah Selalu saya ingat Di antaranya Di dalam surat Asaf Ayat yang keempat Oh iya Gimana susah bunyinya Allah mengatakan Inna Allah Yuhibbul ladhina Yukatiluna Fisa bilihi Sofan Kanahum Bunya numarsus Ayat ini pendek Tapi Masya Allah Dalam ya Luar biasa Bagaimana Allah Mendidik para hambanya Agar terus berjuang Di jalannya Lagi Kan Inna Allah Sesungguhnya Allah Sesungguh Yuhibbul Mencintai Siapa Aladzina Orang-orang yang Yukatiluna Mereka itu berperang Berjuang Fisa bilihi Di jalannya Bagaimana caranya Berjuangnya itu Sofan Membuat Sof-sof Barisan yang rapi Yang tertib Yang pasti Di sana ada Ini Struktur Atau Ada Organisasi Ada imamnya Pemimpinnya Ada yang Ya ini Apa istilahnya Petugas-petugasnya Ini Mengerjakan Yang ini Ini ditugaskan Untuk menangani Yang ini Jadi Semuanya Bergerak Berjuang Masya Allah Satu dengan yang lain Saling kompak Bersatu Bahkan Kata Allah Di akhir ayat ini Mengatakan Apa Ya ini Bunyanumarsus Bunyanumarsus Seakan-akan Mereka itu Adalah Bangunan yang Sangat kokoh Kokoh Yang tidak ada Retak sedikitpun Karena Saling bahu-membahu Saling kompak Saling solid Ya Untuk mewujudkan Apa Kemaslahatan Umat Dan bahkan Keselamatan Dan kebahagiaan Mereka Di dunia Hingga Di akhirat Ini perjuangan Waalaikumsalam Masya Allah Waalaikumsalam 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 Jangan repot-repot Ini Masya Allah Yang terima kasih Luar biasa Ya Segera Zagal khair Zagal khairan Boleh diminum dulu Walaikumsalam Gak apa Ini radio Tetap disini aja Buat Astetika Katanya gitu Masya Allah Luar biasa Kita mau Pilih lusan Kopi Asli Blend Masya Allah Kalau saya tambah gula Saya Kabar-kabarnya Kalau saya tambah gula Kopi asli Tanpa gula Kalau sudah dikasih gula Namanya gak asli Kopi Luar biasa Emang Sangat menarik Kita Ngobrol sama Ustadz Ini banyak ilmu Yang bisa kita ambil Ya Bisa kita petik Gitu ya Jadi Jangan sampai Kebersamaan dengan Ustadz Itu Kita sia-siakan Oh gitu Kayak canuknya Bisa Bisa ilmu Boleh 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 Yang berjuang Berperang Di jalannya Artinya Perjuangan kita Pengorbanan kita Itu untuk Agama Allah Allah La'i kalimatilah Untuk meninggikan Kalimat Allah Ya Masya Allah Untuk memenangkan Islam Supaya Islam ini Exist Di muka buku ini Masya Allah Itu yang kita harapkan Kita liat Bagaimana Para pendahului kita kan Ya Benar Para nabi terdahulu Ya Benar Ya Benar Dan bahkan Sampai nabi Muhammad S.A.W Benar Benar Perjuangan agama Allah Ya Insya Allah Supaya umat Betul-betul Taat beribadah kepada Allah Sajang Esa Dan Tidak menyekutukannya Dengan sesuatu apapun Ya Benar Rizipnya Ibadilah kalian kepada Allah Saja Dan jangan kalian Menyekutukannya Dengan sesuatu Apapun Dan buat syirik Jadi inti Da'wah para nabi dan para rasul Dari semenjak dahulu Sampai nabi Muhammad S.A.W Itu tidak lain Adalah da'wah tawheed Da'wah Mengajak manusia Dan mengingatkan mereka Agar Tidaklah beribadah kepada Allah Sajang Esa Dan jangan Menyekutukannya Dengan sesuatu apapun Kan Allah menciptakan Langsah jinn dan langsah manusia Hanya untuk ibadah kepada Allah Masya Allah Nah ayatnya masih ingat kan Azariyat Azariyat wa limana Wa ma'akhalaqtul jinnah wal iqsa illa liya'budun Dan tidaklah aku ciptaan Masa jinn dan bangsa manusia Kata Allah Melainkan agar mereka semua Beribadah hanya kepada aku saja Masya Allah Makanya Inti dan ciptaan Siapa? Yang Ibn Abbas Menafsikan Ini Supaya mereka Manusia dan jinn ini Mentahidkan aku Mengesahkan aku Dalam ibadah Itu Yang berkandung dalam ayat tadi Wa ma'akhalaqtul jinnah wal iqsa illa liya'budun Insya Allah Memang jika kita Menilik dari Bagaimana perjuangan Nabi Dan juga para sahabat Setiap saat itu Begitu besar perjuangan yang telah Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi sallam Dan juga para sahabatnya Sehingga Pada akhirnya Islam bisa kita rasakan Hingga saat ini Di negeri yang kita cintai Ini negeri Indonesia Setia Masya Allah Itu adalah Sumata-mata Rahmat dari Allah Yang kita lihat Masya Allah Bagaimana Nabi Nuh Tinggal Menyampaikan dakwah Tauhid Ber Beratus-ratus tahun Bahkan Beratus-ratus Sembilan ratus Lima puluh tahun Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Lima puluh tahun Lima puluh tahun Siang malam Dengan berbagai cara Beliau sampaikan kepada umat Tapi Kata Allah Tidak ada yang mau beriman Kecuali sedikit banget Yang lainnya Malah Menghina Memusuhi Mengejek Betapa Banyak dari mereka yang mengatakan Bahwa Nabi Nuh itu orang gila Dan begitu juga Yang perjuangan Nabi Nabi yang lain Dalam memperjuangkan Dakwah Tauhid Itu Tidak sepi dari Tantangan Ujian Permusuhan Dan Tidak sedikit dari para Nabi Yang bahkan sampai dibunuh Oleh umatnya sendiri Inilah resikonya Padahal para Nabi Para Rasul itu sayang kepada umat Ingin supaya umatnya itu Jangan masuk neraka Semuanya masuk surga Tapi Ya Allah bergedak lain Banyak yang Mereka itu Bahkan Memusuhi Dakwah Tauhid Tidak mau menghormati Para Nabi dan para Rasul Bahkan menghinakannya Dengan sehinah-hinanya Bahkan Orang-orang yang beriman Bersama para Nabi dan para Rasul itu Juga demikian Dianiaya Ditindas Dan bahkan dibantai Sampai Zamannya Nabi kita Muhammad S.A.W Begitu juga sama Menghadapi Tantangan yang sama Coba Coba Bagaimana beli waktu Di Mekah kan Pernah Pernah juga lagi sholat Dijatuhin Apa Dilemparin Kotoran Binaka Bahkan Bahkan dihinakan Padahal lagi sujud Lagi ibadah kepada Allah Tapi Tapi betapa teganya mereka Mereka memperlakukan Nabi kita Makhluk yang paling mulia Yang paling dicintai oleh Allah Tapi begitu Mereka berani-beraninya Menghinakannya Ini artinya Subhanallah Yang namanya Perjuangan Dakwah Tauhid Tidak Sepi dan Tidak Lumput dari Tantangan Dan Permusuh Dari kumat Bahkan sampai hari ini pun Andai kata-kata Benar menegakkan Dakwah Tauhid Siap-siap saja Walaupun tidak seberat Dari apa yang dihadapi Oleh para nabi dan para sultan Tapi tetap akan Mendapatkan Tandangannya Tidak ringan Istilahnya Dan Ya Saya pribadi juga Sedikit mengalami Begitu Dikalah umat Ya nih Mereka Jauh dari agama Jauh dari ilmu Jauh dari Tauhid Banyak kuburan Yang disembah-sembah Banyak pepohonan Yang juga dipuja-puja Banyaknya Benda-benda pusaka Ada keris Ada tombak Ada mungkin Mereka pakai beser Pakai jimat Pakai sihir Dan macam-macam Dikalah kita ingatkan Untuk Supaya Kembali kepada Ketauhidan Hanya kepada Allah saja Yang kita ibadahi Yang kita sembah Yang kita puja Mereka marah Mereka gak terima Langsung Lenggaknya Ya Saya Akhirnya kena Kena Tempatnya Seringkali saya Di berbagai Daerah Di pelosok-pelosok Itu Di masa Gitu Oh Gimana Pemuda Sampai Ada 200 pemuda Pada bawa Senjata Tajam Ada yang bawa Samuri Sambil Mereka Nyeret-nyeret Samuri Di jalan raya Sambil teriak Sambil teriak Mana Tuh Harum Harum Potong 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 Sambil 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 Alhamdulillah Yang diculit Cuma Ban motornya Aja Alhamdulillah Sambil Selamat Sambil 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 Itu Perasaan Sambil Saat itu Gimana Ada Barangkali Kalau Jadi Penguat Diancam Dengan Rasa Takut Itu Pasti Ada Hikmah Karena Selalu Menyandarkannya Kepada Allah Hidup Dan Mati Ada Di Tangan Allah Semuanya Allah Yang Mengaturnya Disitulah Saya Memiliki Keberanian Jadi Walaupun Tangan Ancaman Berkini Tubi Insya Allah Saya Siap Untuk Menghadapi Semuanya Takut Takut Bisa Diatasil Sambil Menyandarkan Diri Kepada Allah Tuh 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 Seperti Itu Dikepung Seperti Seperti Para Nabi Juga Semuanya Tawakal Menghadapi Tandangan Sampai Ada Dalam Ayat Nabi Dan Orang Beriman Mengetahkan Matahan Nasrullah Kan Gitu Kapan Kepankah Pertolongan Allah Datang Saking Berat Mengharapkan Kemudian Allah Menjawab Tuhan Tuhan Lord Allah Tuhan Tuhan Jangan khawatir Teti Tuhan Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik Orang yang berbaik kepada Allah Berhablum minat Allah Juga orang yang berbuat baik kepada sesama makhluk Berhablum minat Nas Allah sangat cinta kepada mereka Mana mungkin Allah mencintai mereka Kemudian Allah mencintai mereka Membiarkan begitu saja Tidak melindunginya, tidak menolongnya Tidak meriduhi dan merahmat Nah disini Jadi jangan sampai kita Oh seakan-akan sudah selesai tugas Kita tidak perlu lagi berjuang Tidak perlu lagi berdakwah Ingat Jangan berhenti dari berdakwah Karena Kita belum datang hari kiamat Kecuali kalau kiamat sudah datang Berhenti dakwahnya Tadi menarik Yang disampaikan bahwa Memang saat itu kan yang mengepung Ustaz itu kan adalah pemuda-pemuda Yang mereka Di tangannya ada senjata Sebenarnya mereka sampai Sebegitu bencinya dengan Dawah yang Ustaz bawa Apakah mereka Saat itu merasa terancang Kalau dari sudut pandang Ustaz Taharu sendiri Seperti apa? Mereka kelihatannya kayak gimana? Kayak terancang? Atau Wah Saya khawatir pengikutnya pada hilang nih Pada kabur Pada kabur kayak ente Bukan saja mereka Bukan saja mereka membuat senjata tajam Tapi bahkan sebelum mereka dikerahkan itu Dikasih minum Masing-masing dikasih minum Minum air Supaya kebal gitu Dikasih minum Supaya kebal Sambil bawa senjata Ini kan Ya saya Mungkin ya Menurut pengamatan saya Mungkin berkali mereka masih terusik Berkali dari Berkurang Mungkin Apa Iya Berkali Dia ambil alih Kok itu juga Mungkin kan seperti itu Oke Dan Insya Allah Dari pengalaman Ustaz Yang tadi katanya kan Yaudah kita tawakal aja gitu kan Dengan Bang tangan yang sebegitu Menakutkannya Dan mungkin Ustaz juga tadi Sampaikan gak Satu dua kali Bahkan di beberapa Tempat gitu kan Itu gimana istiqomahnya Biar cek tetap berani gitu Saya ingat juga Sampai-sampai bukan hanya Pakai senjata tajam mereka Sampai ngirim Bunga api Bunga api Oh sihir Bunga api Bunga api Sihirnya Bola api Mengirim bola api Maksudnya sihir Sihir bola api Saya ingat Waktu Waktu Saya lagi ceramah Di daerah Nelayan disana Ini pada maghrib Oke Istri saya Lagi Ngeloni Anak kan Masih kecil Anaknya Ada dua bola api Yang masuk Dari jendela Katanya Dan langsung Nyerang istri saya Saya pulang Ke rumah Ini melihat Istri kesakitan Karena diserang oleh Dua bola api itu Saya Rukyah Alhamdulillah sembuh Dan Tidak lama dari itu Ada ancaman Ada kalimat Mereka itu Bilangnya Tuharoh Jangan enak-enak saja Kamu Akan kami bunuh Gitu kan Ancamanya Saya masih ingat Masih HPnya Masih HP jadul Yang belum Android Belum Sudah ada ancaman Itu Mau bunuh Katanya Dia saya bilang Silahkan Silahkan Anda bunuh saya Duluan mana yang mati Nanti Saya kemana-mana Sendiri saja Pakai motor Gak ada pengawal Gak ada Pondigat Gak ada apa Dibalas waktu itu SMSnya Tidak takut Tidak takut Sama kamu Mau bunuh saya Silahkan Tapi siapa duluan Yang matinya Silahkan Langsung Begitu Saya Saya Bahkan Saya tambah Tambah Melawan Kalau Tidak Tambah Melawan Saya Bekal tadi Tawakal Itu Karena Selalu Menyandarkan Kepada Allah Itu juga Bekal Istiqamah Disamping Juga Waktu Masa Yang muda Ini Sedikit Ada Belajar Beladiri Kalau Urusan Misalnya Fisik Misalnya Masih Muda Beda 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 Secara Metal Terbentuk Ya Di Samping Juga Kita Punya Tadi Langgan Tadi Jas Mandi Dan Rohani Benar-benar Di Ini Gitu Ya Di Minum Beda 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 Terkadang Banyak Anak Atau Mungkin Pemuda Jalan Sekarang Diancam Bukan Diancam Ada Aturan Di Tempat Kerjanya Perihal Gak Boleh Menerangkan Beberapa Sona Langsung Waduh Gimana Nanti Saya Gak Bisa Dapat Uang Kerja Nah Itu Bikin Kuat Ininya Iman Itu Gimana Iya Ada Saya Dapati Seorang Anak Muda Gitu Kan Di Tadi Kerja Di Menjadi Satpam Di Salah Satu Bank Konvensional Beli Curhat Sama Saya Ini Ini Kan Kerja Saya Di Tempat Yang Ribawi Gimana Saya Sebetulnya Ada Perasaan Gak Enak Kalau Kerja Di Sini Saya Bila Sudah Keluar Saja Bismillah Nanti Gimana Katanya Kebutuhan Untuk Menopang Kebutuhan Keluarganya Anak Istri Saya Saya Keluar Dari Sementara Jadi Satpam Di Situ Lumayan Saya Bilang Kita Punya Allah Dan Janji Allah Pasti Benar Begitu Juga Apa Yang Disampaikan Oleh Rasul Salaam Siapa Yang Meninggalkan Keburukan Karena Allah Atau Meninggalkan Sesuatu Yang Haram Karena Allah Allah Gantikan Yang Lebih Baik Masa Kita Takut Sama Masalah Itu Saya Di tangan Allah Yang Mengaturnya Banyak Orang Yang Hanya Jualan Koran Jualan Gorengan Alhamdulillah Mereka Bisa Hidup Saya Bilang Mereka Halal Dapat Penghasilan Daripada Antum Akhirnya Masya Allah Dia Mendengarkan Nasihat Saya Dan Saat Itu Dia Memutuskan Resen Berhenti Dari Karyawannya Dan Sekarang Masya Allah Itu Jualan Sembako Sekarang Dibuat Sembako Masya Allah Masya Ini Janji Allah Yang Nyata Ya Kampuluan Juta Ratisan Juta Masya 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 Karena Yakin Dengan Janji Allah Oke Kita Apalagi Mencukur Jenggol Yang Sayang Ini Mahkota Kita Jenggol Masya Harus Dibuang Gengsi Nanti Kemacuannya Hilang Bacanya Malah Hilang Dari Cerita Tadi Yang Disampaikan Begitu Luar Biasa Bahkan Ancamannya Betul-betul Nyata Dari Berbagai Ancaman Yang Dapatkan Kemudian Alhamdulillah Bisa Melewati Itu Semua Kondisi Mereka Apakah Mereka Mau Menerima Dewa Ustaz Saat Itu Atau Masih Mempertahankan Apa Yang Dikai Kiri Mereka Kita Tahu Sendirinya Masya Allah Dengan Tadi Cara Kita Da'wah Insya Allah Mengikuti Petujuk Allah Kita Harus Bersop Bersatu Berjamah Dan Alhamdulillah Kita Kan Setelahnya Mendirikan Yayasan As-sunnah Yang kita Cintai Ini Dengan Kawan-kawan Semuanya Bahu Membahu Ada Yang Jadi Dai Guru Ada Ada Karyawan Ada Yang Jadi Media Media Semua Setelah Segera Yang Akhirnya Masya Allah Ya Allah Buktikan Ya Hasilnya Sekarang Ini Ya Sanat Sunat Cirebon Sudah Ya Istilahnya Diakui Keberananya Oleh Masyarakat Oleh Umat Dan Bahkan Oleh Pemerintah Iya Benar Benar Ya Keberadaannya Dihormati Bahkan Dan Banyak Yang Masyarakat Yang tadinya Memusuhi Malah Jadi pendukung Setia Kita Bahkan Cucunya Pada sekolah Kita Semua Makanya Alhamdulillah Ledak Wasunah Ini Tersebar Semakin Luas Ke Pelosok Pelosok Iya Kan Bahkan Yang Dulunya Daerah Hitam Iya Kan Dari sana Awalnya Kan Daerah Hitam Tapi Alhamdulillah Sekarang Masya Allah Kajian Kajian Sudah Sudah Menjamur Dimana Bahkan Sekolah Sekolah Sunat Ada TK Sudah Masuk Di Perkampungan Perkampungan Dan Masyarakat Menyambut Dengan Baik Masya Allah Nah Ini Jadi Luar biasa Apabila kita Mengikuti Petunjuk Allah Dan Rasulnya Termasuk dalam Bagaimana kita Berdakwa Ini Ayatnya tadi kan Surat Ashab Ayat 4 Insya Allah Mencintai orang-orang Yang Berperang Atau Berjuang Di Jalannya Dalam Mementuk Soffan Bersof Soffan Rapi Sembruno Asal-asalan Mencar-mencar Adul Tapi betul-betul Berorganisasi Maka Inilah Yang kemudian Bisa Mewujudkan Ini Potensi Kekuatan Masya Allah Yang sehingga Walaupun Tantangan Hambatan Kesulitan Yang kita hadapi Dengan Kita berjamaah Dengan kita Bersama Bersama Bersatu Dengan misi Dengan visi Dengan misi yang sama Dengan tujuan yang sama Ingin Membela agama Allah Alhamdulillah Sekarang Kita Tinggal Menikmati Istilahnya Hasilnya Benar-benar Benar-benar Sistem organisasi Yang Betul Yang baik Yang baik Hampir Kita gak Merasakan lagi Adanya Ancaman Ancaman Kekerasan Atau Persekusi Atau Apapun Walaupun Sedikit-sedikit Mungkin ada Tapi Alhamdulillah Jadi Kondusif Kalau ini juga mungkin Salah satu buah Dari strategi Dakwah Yang Salah satunya Saya tak harus Gaungkan Mendirikan Hayasan Di Pendidikan Bergerak Di pendidikan Mungkin yang Mereka Sudah bisa Merasakan buahnya Ketika Mendafikan Anak disini Anaknya jadi Lebih baik lagi Beda dari Anak umum lainnya Bisa lebih Menghormati orang tua Dan bisa menjadi Bermasas bagi umat Atau masyarakat Ini juga menjadi Strategi yang baik Banget Untuk bisa menarik Hidayah Istilahnya Dakwah yang paling efektif Adalah melalui Lembaga Pendidikan Makanya Saya juga Tidak segan-segan Saya mendirikan Tujuh Yayasan Masya Allah Dikah Pendidikan dan Sosial Masya Allah Itu Bagaimana Santinya Tadi Karena kita Istilahnya Di Ilhabi Dengan ayat Surat As-Sof Ayat 4 Bagaimana kita Berjuang di jalan Allah Membel agama Allah Harus dengan Bersof Mendingin Sof Barisan yang Rapi Yang kuat Yang kokoh Yang taat Pada imam Jangan sampai Ada gejolok Atau Berandum Sendiri Apalah Sesama kita Karena kita Punya Visi dan Visi yang sama Punya Pendomban Yang sama Quran dan Sunnah Bismillah Kita berjalan Dan kita Kemudian Kembangkan Tujuh Yayasan Saya Dirikan Ini Semata-mata Tujuan tadi Saya Melihat Bahwa Memang Cara yang Paling efektif Untuk dakwah Melalui sarana Atau lembaga Pendidikan Dimana Masyarakat Dengan suka Relah Mengantarkan Anak-anak mereka Masuk ke Lembaga pendidikan Kita Bahkan Relah untuk Membayar Walaupun Bayarnya mahal Tapi mereka Senang Relah Karena Hasilnya Sudah Derasakan Sendiri Padahal Dulu Waktu saya Dakwah Boro-boro Dateng Boro-boro dateng Gimana Boro-boro dikasih Minum pun Enggak Bahkan dikasihnya Golok Itu dulu Namanya Baban Alas Merintis Yang Menjar Orang-orang Merintis Seperti Seperti Orang-orang Kita Dulu Menjuang Menjuang Kemerintahan Kita Masya Allah Ini Berdarah-darah Mengorbankan Nyawa Dan jiwa Mereka Untuk Kemerdekaan Negara Kita Kita Hormati Kita Berdai Jasa Pahlawan Kita Nama Juga Merintis Merintis Memang Resikonya Berdiri Makanya Kalau Generasi Zaman Sekarang Melupakan Sejarah Terlaluan Terlaluan Sejarah Sejarah Masya Seru Banget Menolak Lupa Saya Ambil Senap Culus Biar Obrolan Kita Makin Seru Masya Allah Ini lembaga pendidikan ini berapa banyak Ya terang mereka Para perempuan Yang sebetulnya Yang sebetulnya Yang baru anak Sekolah anak yang soleh Di sekolah kan di lembaga pendidikan Yang Masya Allah Dia disitu Banyak belajar tentang agama Jadi semakin soleh Solatnya lima waktu Ngajinya bagus Hafalannya banyak Orang itu jadi merasa malu Betul sekali Ini terbukti Masya Allah Ini betul Apa yang untuk katakan ini Seperti anak-anak TK kita itu kan Ngelihat ibunya Gak baik keruntung Dia ngomeli aja sama anaknya Ya ibu Gak baik keruntung Ya malu itu Orang Islam harus baik keruntung Jadi ibunya Gak ada anak yang ngomong Akhirnya baik keruntung Bapaknya juga cerita Katanya Kalau saya subuh Masya Allah Ini roti bakar ya Masya Allah Ini pas anak saya sekolah di TKA Katanya Saya jadinya Setiap subuh dibangunin sama anak Masya Allah Saya berjamaah Pak Pak Berjamaah di masjid itu wajib Bagi lelaki Jadi bapaknya juga di mas-mas Mas bangun ya Anak-anak yang ngajaknya Jadi bapaknya juga semang Masya Allah Masya kalah sama anaknya Ngapain anak saya diseolahkan Supaya pintar Sudah pintar kemah sayanya Tidak mencetakan Ibu ikan juga Nah di setelah Jadi Jakwa itu akhirnya Cepat Efektif tersebar Karena para orang tua itu kan Biasanya kalau misalnya Dinasehatin Misalnya dia Sesuai Berapa banyak Dia menonton ceramah Menonton video-video Yang berisi tentang keagamaan Yang berisi tentang nasihat Untuk sholat berjamaah Di masjid Misalnya untuk kaum bapak Atau mungkin para ibunya Yang belum berkerudung Belum berhijab Mungkin mereka sering mendengar Tentang anjuran Untuk berhijab Mungkin juga sering membaca Literasi-literasi Tentang kewajiban Mengenakan penutup kepala Seperti itu Tapi ketika Nasihat untuk masuk Atau datang Dari seorang anak tercinta Dari buah hatinya Maka dengan 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 Mau gak mau ya Gengsi mungkin Ya Sebegin gengsi Sehingga Orang tuanya bisa Menerima Oke Betul sekali Yang mungkin Itu salah satu Jalan hidayah juga ya Bagi orang tua ya Karena Ya ngomong Anak sendiri nih Atau mungkin Ya Ya orang dewasalah ya Kalau diselanya Di nasihat atau Didingetin sama anak-anak Masa Anak-anak yang ingetin Harusnya orang dewasa dong Yang diselanya Bisa udah Hidup lebih lama Udah bisa Bagaimana cara Belajar dengan baik Dan benar Masa iya Dengan sama anak-anak ya Dan luar biasa Dan luar biasa Anak-anak kita kan Apa Hafal Beberapa Kosa-kata Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahkan surat-surat pendek Bahkan Masya Allah Ya Hafalan-hapalan yang lainnya Luar biasa Kan orang tua tercengang Saya Belajar apa sih Bacaan sholat dari awal Sampai akhir bisa semua Doa ini bisa doa Itu bisa Sampai mungkin orang tua Heran ya Ini perasaan saya Belum pernah ngajarin Kok udah bisa Ini Asya Allah Asya Allah Luar biasa Anak-anak kita ya Asya Allah Makanya rugi sekali Kalau gak segera Melitipkan Anak-anak Ke Lembaga Perlidikan kita Ini Nanti Kasian Ya kan Asya Allah Apa Jadi Jantipkan anak Asal-asalan aja Akhirnya dididiknya Yang gak Enggak Diajarinya Ya kasihan Nah Kita diajari Akhidah Diajari Keimanan Ibadah yang benar Akhlak yang bagus Kemudian Dilatih kecerdasannya Menghafal Menghafal Dan menghafal Anak-anak kita aja Yang hampir Satu juz Sampai Tuh Masya Allah Masya Allah Luar biasa Jadi buat teman-teman yang mau Mendaftarkan anaknya ke sekolah Bisa hubungi PPDB Di bawah ini Ini ada iklannya beneran Di edit nanti Masya Allah Masya Allah Dengan berbagai Perjuangan yang telah Dijalankan Dan Alhamdulillah bisa dirasakan Manfaatnya Hingga hari ini Mungkin Ada Nasihat Atau barangkali Motivasi Sekiranya Supaya teman-teman Yang Juga berjuang pada hari ini Baik melalui Darat Maupun melalui udara Kayak kami nih Melalui udara ya Melalui sosial media Misalnya Ada yang Semangat Ataupun motivasi Step-step Seperti apa sih Supaya kita bisa Sikoma Kadang kan kita Merasa lelah Di pertengahan jalan Capek nih Yang like Segitu-gitu doang Memang harus Silahkan Namanya Motiv Apa pendorong Motivasi Lalu Kalau gak ada motivasi Itu Berat Kalau Mudah Dan Tantangannya Pengorbanannya Gak sedikit Kalau gak ada motivasi Itu Susah Calan tempat Motivasi Kita Semua Adalah Ingin Masuk Sergana Kalau kita sudah ingin Masuk surga Apapun Pengorbanan kita Bahkan nyawa sekalipun Sudah Ringan bagi kita Apalagi cuma waktu Cuma tetap Apa Tenaga Cuma harta Istilahnya Gak ada apa-apanya Karena Di depan mata kita Adalah Ingin Masuk surga Itu motivasi kita Kalau gak kesana Aduh Berat kita ini Bahkan mungkin Ngambang ya Ini Itu buat apa sih Ya Dunia Dunia Materi 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 Duniawi Sebab Kurang 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 Kita harus Selalu waspada Jadi tujuan kita Akherah Tujuan kita Surga Nah disitulah Kenapa Para pendanggulu kita Demikian gigi Mempertahankan Iman Bahkan para buddha Yang baru masuk Islam Waktu itu kan Di Mekah Mungkin dengar kan Ada Bilal bin Roba Ada Yasir Ya kan Ada Amr bin Yasir Ada Sumayyah Masya Allah Rela dibantai Rela dibunuh kan Rela disiksa Hanya mempertahankan Ahad Ahad Allah Yang Esa La ilaha ilallah Ini kunci surga Oke Itu Mereka jadi tidak takut Tidak gentar Kalau kita Punya motivasi tadi Iya Nah orang itu malas Karena tidak punya Motivasi Motivasi Tidak punya tujuan Apa Kan Coba misalnya Saya nanya sama Antum Misalnya Antum kerja di saya Ngangkuti batu Oke Dari jam tujuh Sampai jam pat sore Sampai jam pat sore Saya kasih Upahnya Satu juta Gak banyak sih Cuma satu juta Sehari Sehari Iya Cukup banyak Kira-kira bagaimana Kerja nyantum Semangat Semangat dong Apa semangat Semangat banget Semangat banget Sehari sejuta Cuma motivasinya Ingin Sejuta Sejuta Kita ingin surga Yang nilainya Lebih daripada Dunia dan Isinya Isinya Mas Semangat 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 Dengan Allah Itu kan Dijaratan Tabur Perniagaan Yang tidak akan Mergi Selamat Itu berniaga Dengan Allah Kita Korbankan Harta kita Nyawa kita Dengan surga Allah sendiri yang Menyatakannya Sudah dibeli Ya kan Inna Ina Alla Sesungguhnya Allah telah Membeli Dari orang Beriman itu Jiwa mereka Dan harta mereka Bahwa Untuk mereka Adalah Surga Digani Surga Jadi kalau kita orang beriman Ya kita harus yakin Bahwa harta kita dan Apa jiwa kita ini Sudah dibeli sama Allah Ya apa yang Allah minta kita serahkan Masa kita masih mempertahankan Kita wakil, kikir Nanti sorganya bagaimana Kan kita ingin sorga Sudah dibeli sama Allah Dengan sorga kan Ya sudah kita ikhlaskan Nyawa kita, harta kita Untuk mendapatkan sorga Itu kemurahan Allah Ibaratnya kalau kita misalnya dapat Misalnya Ada barang kita yang Lama gak terpakai, kemudian kita hibahkan Tapi ini kita hibahkan diri kita Untuk Allah Nah itu Dan itu tidak bisa dilakukan Kecuali oleh mereka-mereka Orang yang menyadari Akan kebenaran Apa yang Allah janjikan Sudah mantap banget tadi Yang adanya kisah heroik Dari mungkin para sahabat Ya saat itu Ketika memperjuangkan Keimanan mereka Dari mereka sebelumnya Berada di masa-masa jahiliah Mereka Kemudian mereka Mendapatkan hidayah Dan kemudian masuk Islam Kisah heroik seperti apa Sudah yang dialami oleh para sahabat Saat itu Sudah Barangkali Sudah bisa mencontohkan Satu atau dua gitu Iya Jadi Motivasi nih Tambahan motivasi Di samping juga tadi ya Apa yang kita Dapati dari sejarah itu kan Luar biasa sekali Pengorbanan-pengorbanan Dari berdahulu kita Ya para sahabat nabi Baik kaum muhajirin Mampu kaum Ansor Coba Kita bayangkan ya Kaum muhajirin Ya Allah sendiri yang menjelaskan mereka itu Hijrah dari Mekah ke Madinah Mereka sudah bawa Perbekalan Dihadang oleh orang kafir Gak boleh dibawa perbekalannya Ya Allah Bahkan dari mereka Ada juga yang dibunuh Belum juga Sampai ke Madinah Sudah di tengah jalan Sudah dibunuh Ada yang dirampas hartanya Orangnya dibebaskan Tapi hartanya dirampas Anton tahu perjalanan Dari Mekah ke Madinah itu Pakai bus saja Itu lima jam Puh Pakai bus itu Lima jam Jalan kaki Sampai Sembilan sampai sepuluh hari Dan jangan dibayangkan Sekarang jalannya Dulu itu jalannya Padang Pasir Terjal Itu Coba bayangkan Mereka gak bawa bekal Dirampas semua bekalnya Makanya banyak di perjalanan Yang meninggal dunia Karena kelaparan Kehausan Karena mungkin juga Banyak binatang buas Kena binatang buas Binatang yang Beracun itu Mereka Demi Menjaga apa Demi menyelamatkan Iman Mereka gak Gak takut Mereka lialah Ikhlas mati Demi mendapatkan surga Dan Allah Yang 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 ini Menyatakan Bahwa mereka itu surga Dapat Dan mereka Orang yang beruntung Kaum ansornya Ya kan Yang ada di Madinah Merindukan saudara Menghajir Yang hijrah itu Datang langsung Disambut dengan Hangat Ya kan Dan Rasul Dan Rasul Langsung Mempersaudarakan Antara Menghajir Dengan ansor Kayak Melebihi Keluarga Sendirilah Iya Iya Bagaimana Mereka itu Belum pernah ketemu Belum pernah Iman Ketemuan Ditemukan Disatukan Dengan iman Ini Insya Allah Iya kan Makanya Fadkuru Idhkung Tum a'da Angfa'alla Fabainahulubikum Fasbah Tum binikmadi Ikhwana Kata Allah Di surat Al-Imran S3 Ya dulu Kalian itu Bermusuhan Satu dengan yang lain Ingat gitu Kata-kata Kata Allah Iya Maka Kemudian Allah Persatukan Insya Allah Ya Mereka itu Ya Dengan Iman Dengan rahmat Allah tadi Menjadi Ikhwana Menjadi Bersaudara Padahal dulunya Saling bunuh-bunuh Subhanallah Ini Ya Kekuatan iman Iman itu ya Al-Imran Dari Allah Kita ini Bersatu Ya Yang berada di Madinahnya sendiri Kau Mansur sendiri Sebelumnya katanya Gakur Sadiat Iya Datang Islam Awal-awalnya Begitu Kan Zaman Zahili Kerjaannya Kerjaannya Taburan terus Taburan terus Sampai luar biasa Ada yang Punya istrinya Dua Sahabat Ansor Pelak Satunya Diserahkan Untuk Mahajirin Setelah dicerahkan Itu kan Suruh milih Ini Istri punya Dua Yang paling cantik Yang paling kamu suka Masya Allah Baru dicerahkan Nama dia Terus Dikasihkan Kepada kaum Mahajirin Sampai Sejauh Kasih sayangnya Persaudaraannya Bahkan Walaupun mereka Sendiri Kata Allah Orang Ansor ini Walaupun Nabi Bekasasa Kata Allah Sekalipun mereka Pakir Miskin Atau Membutuhkan Sendiri Sebetulnya Mereka juga Tapi Demi Saudaranya Dia rela Memberinya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ishar ya Lebih menjahulkan Orang lain Sedasat itu Dari Islam Bukan Islam ini Akan terangkat Kemuliaannya Terangkat Kejayaannya Makanya Apa yang terjadi Islam Begitu mudah Menaklukkan Negeri-negeri Yang lain Kekuasaan-kuasaan Yang lain Tunduk Dan takluk Di bawah Kekuasaan Islam Sehingga Islam Dengan cepat Tersebar Ke seluruh Dunia Itu pesat Ya walaupun Dari dulu Juga memang Islam itu Selalu di Di fitnah Di framing Teroris Radikal Udah dari dulu Kemudian Apa Zaman batu Maksudnya Kumu Jadul Jadul Miskin Tertinggal Dengan Segudang Cerotehan Mereka Supaya Supaya manusia Itu Membenci Islam Namanya Islamopobi Islamopobi Ini yang Sekarang terjadi Bayu Di Negeri-negeri Dan Sampai saat ini Musung-musung Tidak berhenti Untuk Tadi Islamopobi Mereka tidak Ridu Kan ada Dalilnya Walang Tardo Angkal Yahudu Walang Nasoro Hatta Tetapi Amilat Tahun Al-Waqara 120 Tidak Rido Orang Yahudi Orang Nasradi Kepada Engkau Kepada Nabi Muhammad Salam Dan Juga Umatnya Sampai Mengikuti Ajaran Agama Mereka Baru Mereka Ridu Kalau Umat Islam Ini Meninggalkan Ajaran Islam Kemudian Masuk Kedalam Ajaran Agama Mereka Sudah Digambarkan Tanya Apa Ngakunya Islam Misalnya Gak Biar Ngakunya Islam Tapi Perbuatannya Akhlaknya Berlakunya Atau Pikirannya Atau Cara Pandangnya Sudah Sama Dengan Mereka Itu Gak Ada Masalah Jadi Banyak Sekali Kita Dapati Orang Yang Islam Tapi Islam Berlakunya Istagal 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 Malah Ngikuti Secara Mereka Hanya Memiliki Ancam Kalau Misalnya Kita Islam KTP Tapi Mengikuti Atau Bertersebut Dengan Orang Muslim Akan Dikumpulkan Bersama Orang Sari Juga Almar Alaman Ahab Oke Akan Dikumpulkan Bersama Orang Cintai Almar Ma'aman Ahab Seseorang Itu Akan Bersama Orang Yang Cintai Almar Ma'aman Ahab Selamat Sambil Dijabur Terima kasih Jazakumlokaran Atas Bincang-bincangnya Mudah-mudahan Bermanfaat Amin 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 Ini Kita bawa nih Bukunya Oh iya Memang Siapa tahu Bisa Menyemangati Anak-anak Buka Minimal Kita gendian Apa Jasvera Jasvera Jangan Jangan Melupakan Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Dan Jangan Sampai Manipulasi Sejarah Nanti Kasihkan Generasi Penerusnya Nanti Buta Sejarah Atau Sejarah Yang Disimpangkan Iya Bener Set Sejak Dihabisin Kopinya Set Kopinya Jagorannya Set Di Sudah Terima kasih Saya juga Ikut Semangat Saya Ikut Semangat Karena Ngobrol Dengan Anak Muda Yang Begitu Semangat Jadi Saya Kebawah Semangat Masya 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 Saling Memotivasi Ada Sesuatu Yang Tidak Berkenan Namanya Masya Semoga 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 Yang Dipetik Walaupun Sedikit Semua 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 Yang Yang Gila Mohon Diri Motivasinya Sering Banyak Saling Saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh